Mantan Kalapas Sukamiskin Bandung, Wahid Hussein, dituntut 9 tahun penjara oleh Jaksa KPK pada sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung Rabu Siang. Wahid dinyatakan terbukti bersalah, telah menerima gratifikasi atau suap dari sejumlah warga binaan di lapas Sukamiskin Bandung terkait pemberian kemudahan dan fasilitas lapas. Sidang kasus suap Kalapas Sukamiskin Bandung dengan terdakwa mantan Kalapas Sukamiskin Bandung, Wahid Hussein, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Bandung dengan agenda tuntutan Jaksa. Dalam tuntutannya, Jaksa KPK yang diketuai oleh Roy Riyadi menuntut Wahid Hussein dengan hukuman 9 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta serta subsider 6 bulan kurungan. Wahid dinyatakan terbukti bersalah, telah menerima gratifikasi atau suap dari sejumlah warga binaan di lapas Sukamiskin Bandung terkait pemberian kemudahan dan fasilitas lapas. Sesuai pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menanggapi tuntutan Jaksa, Wahid Hussein merasa keberatan namun tetap akan mengikuti proses hukum yang ada dan akan menyampaikan pledoi atau nota pembelaan pada sidang yang akan datang. Sidang pun akan kembali digelar Rabu pekan depan dengan agenda pembacaan pembacaan atau nota pembelaan dari Terdakwa.